Intro Hai, Assalamualaikum Selamat datang kembali di channelnya Bu Evi Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih tetap semangat belajar bukan? Dimanapun kalian berada, semoga kalian tetap sehat Dan terus semangat belajar ya Nah kali ini kita akan belajar bersama Tema 2, Menyayangi Tumbuhan dan Hewan Subtema 2, Manfaat Hewan Bagi Kehidupan Manusia Pada pembelajaran yang pertama Kali ini kita akan belajar tentang Membaca dongeng dengan nyaring Mengisi teka-teki dongeng berdasarkan teks bacaan Menyelesaikan soal-soal pertukaran pada perkalian Serta menirukan gerakan kupu-kupu Nah sebelum belajar dimulai Jangan lupa persiapkan dulu buku dan alat tulis kalian ya Dan awali dengan berdoa terlebih dahulu Agar ilmu yang kalian peroleh dapat memberikan banyak manfaat Mari belajar dengan penuh semangat Pada beberapa pembelajaran yang lalu Kalian sudah belajar tentang Cara membaca teks dengan suara nyaring Perlu Bu Evi ingatkan kembali ya Tentang hal-hal yang perlu diperhatikan Ketika membaca teks dengan suara nyaring Yang pertama adalah lafal Mengucapkan kata dengan tepat Dan menggunakan frasa yang tepat Yang kedua Intonasi suara Kalimat yang diakhiri dengan tanda titik Intonasi suaranya datar Kalimat yang diakhiri tanda tanya Intonasi suaranya menurun Dan kalimat yang diakhiri tanda seru Intonasi suaranya agak naik Yang ketiga Ekspresi Ketika membaca harus dengan penuh perasaan Keempat Tanda baca Jika saat membaca bertemu tanda koma Maka pembaca berhenti sebentar Lalu dilanjutkan kembali Jika saat membaca bertemu tanda titik Maka pembaca berhenti Kemudian pembaca mulai membaca kalimat berikutnya Dan yang kelima adalah suara lantang Dan dapat didengar oleh orang lain dengan jelas Benny memelihara ayam Ada ayam jago Ayam betina Dan anak-anak ayam Setiap hari Benny dibangunkan dengan suara ayam jago Ayam jagonya berkokok nyaring sekali setiap pagi Ternyata Benny juga punya buku cerita tentang ayam jago Yuk kita simak bersama Dongeng tentang ayam jago Ayam jago baru Ada ayam jago baru di suatu dusun Dia datang dari kota yang jauh sekali Suatu ketika ayam jago terjaga dari tidurnya Matanya yang masih mengantuk perlahan terbuka Di langit dia melihat benda bundar berwarna kuning keemasan Itu pasti matahari Pikirnya Maka walaupun dia masih mengantuk Dia melompat ke atas pagar Kukuruyuk Hari sudah pagi Kokoknya keras-keras Indu-indu ayam bergegas berlarian keluar Mereka mulai mengais-ais mencari makan Wah betapa gelapnya hari ini Keluh mereka Tiba-tiba terbang melintas seekor burung hantu Dia hinggap di pohon dekat mereka Kamu siapa? Tanya si ayam jago baru Aku belum hantu Jawabnya Hai Mengapa kalian ribut-ribut di tengah malam begini? Si ayam jago tadi berkokok Itu tanda hari sudah pagi Ujar Indu-indu ayam itu Mereka kemudian ribut bergumam Si burung hantu menempukkan sayapnya meminta mereka tenang Iya Ini matahari sudah terbit di nangis Ujar si jago Si burung hantu tertawa terbahak-bahak Itu bukan matahari Itu adalah bulan purnama Katanya Indu-indu ayam kembali bergumam Mereka kembali ke tempat masing-masing dan tidur lagi Si ayam jago baru merasa malu Dia berjanji besok lagi akan membuka kedua matanya lebar-lebar Dia harus yakin yang dilihatnya adalah matahari Setelah itu baru dia akan berkokok Bagaimana adik-adik cerita si ayam jago baru? Lucu bukan? Nah setelah kalian membaca dongeng tersebut Yuk kita bermain teka-teki silang berdasarkan dongeng si ayam jago baru Isilah teka-teki silang ini dengan mencari 5 kata mendatar dan 4 kata menurun Yuk kita isi bersama-sama Kita awali dengan kata yang mendatar terlebih dahulu ya Yang pertama benda yang dilihat ayam jago Apa adik-adik? Ya benar Bulan purnama Nomor 4 mendatar Suara koko ayam jago Bagaimana suara koko ayam jago? Ya tepat sekali Kuku ruyuk Nomor 5 mendatar Suasana malam Gelap Nomor 7 mendatar Perasaan ayam jago Malu Nomor 8 mendatar Sikap burung hantu Sikap burung hantu Apa adik-adik? Ya tepat sekali Tertawa Nah sekarang kita cari 4 kata menurun Nomor 1 menurun Sikap ayam jago saat melihat matahari Berkokok Berkokok Nomor 2 menurun Binatang yang mengais-ais saat mencari makan Ayam Nomor 3 menurun Burung yang mencari makan di malam hari Burung hantu Nomor 6 menurun Tempat ayam jago berkokok Pagar Bagaimana adik-adik? Mudah bukan? Ayam sangat bermanfaat bagi manusia Telur, daging, kulit, dan bulu adalah bagian ayam yang dapat diambil manfaatnya Ayam-ayam Benny tinggal di kandang belakang rumah Benny memiliki 10 anak-anak ayam Benny ingin menempatkan anak-anak ayam secara berkelompok Pertama, Benny memasukkan 2 ekor anak ayam ke dalam tiap ruangan di kandang Kedua, Benny kemudian mengubah banyak anak ayam tiap kelompok menjadi 5 ekor Coba kalian perhatikan gambar berikut ini Ini adalah gambar jika Benny memasukkan 2 ekor anak ayam ke dalam tiap ruangan di kandang Penulisan lambang bilangannya adalah 5 x 2 Artinya 5 x 2 Sekarang, perhatikan gambar berikut ini Ini adalah gambar jika Benny mengubah banyak anak ayam tiap kelompok menjadi 5 ekor Penulisan lambang bilangannya adalah 2 x 5 Atau dibaca 2 x 5 Jadi 5 x 2 sama dengan 2 x 5 Benny juga memiliki 12 ayam jago Ia menempatkan ayam jago dalam kandangnya secara berkelompok Mula-mula, 12 ayam jagonya dimasukkan ke dalam 2 kandang Dimana masing-masing kandang berisi 6 ekor ayam jago Maka penulisan lambang bilangannya 2 x 6 Atau 2 x angka 6 Kemudian, Benny mengubah kelompok ayam jago menjadi 6 kelompok Sehingga setiap kelompok berisi 2 ekor ayam jago Penulisan lambang bilangannya adalah 6 x 2 Atau dibaca 6 x angka 2 Jadi, 2 x 6 sama dengan 6 x 2 Nah, sekarang coba kalian kerjakan latihan berikut Seperti contoh ya Terima kasih telah menonton! Beni senang mengamati tingkah laku ayam-ayamnya Ia sering tersenyum saat melihat ayam mengepakkan sayap Ia mencoba mengikuti gerakan ayam mengepakkan sayap Yuk, kita lakukan gerakan seperti ayam mengepakkan sayap Pertama, berdiri tegak Kemudian, tekukkan kedua siku di samping badan Kemudian, gerakan siku yang ditekuk ke atas dan ke bawah dengan perlahan Gerakan ke atas dan ke bawah makin lama makin cepat Lakukan gerakan ini bersama-sama dengan teman-temanmu Bayangkanlah gerakan kupu-kupu sedang terbang Lakukanlah gerakan kupu-kupu yang sedang terbang dengan cepat Bagaimana? Menyenangkan bukan? Nah, adik-adik demikianlah pembelajaran kita kali ini Semoga apa yang kalian peroleh hari ini dapat memberikan banyak manfaat Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan ya Kita berjumpa lagi pada pembelajaran berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax Terima kasih Terima kasih